Intro Hai Cita, ini semua teman-teman saya Kita lagi latihan untuk kuartet ensemble hanya harpa Yang paling kiri Yunita, Hayun, Karlin, dan Felicia Mereka sudah semua menjadi guru dan ada murid-muridnya masing-masing Kita sedang bersatu untuk membuat satu acara Jadi ini Harpis Senior mau pada latihan semuanya boleh denger Boleh Oke Oke Terima kasih telah menonton! 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 Ikan guru-gurunya seperti Sebastian Lipman, Maria Rosa, Calvo Manzano, Alexander Bonek, dan Susan McDonnell. Dengan bekal itulah, Heidi mendedikasikan hidupnya untuk harpa di Indonesia selama puluhan tahun. Dan sampai sekarang, perempuan belasaran Indonesia Perancis ini masih terus mengajar. Tadi kayaknya kelihatannya langsung nyambungan. Oh gitu ya, udah sehati sih kan. Tapi tadi tuh karya siapa bisa diceritain nggak? Karen Freemuth Hay, ini lagu jaman sekarang, dimana beliau menggambarkan orang-orang yang nanti naik ke bulan. Jadi sebenarnya ini serinya lagunya tuh dari awal sampai akhir tuh menggambarkan perjalanan ke bulan ya. Pahasan jadul ini Astronauts, begitu ya. Tapi ini tadi kan sekian lama akhirnya berkumpul lagi untuk latihan ensemble. Sebenarnya mau lagi bikin proyek apa? Saya merasa sudah waktunya bahwa kita berkumpul untuk saling berbagi juga. Dan menunjukkan kepada yang junior-junior bahwa ini tampilan kuartet gitu. Tapi kan ini sebenarnya dulunya adalah murid-murid dari WD ya. Bener kan ya? Murid-murid. Dan sekarang sudah mengajar, sudah punya murid-murid lagi yang lainnya. Kalau Bu Yedi sendiri dulu ketika mengajarkan mereka, apa sih yang dibagi selain teknik tentunya? Sebenarnya saya berbagi apa itu musik dalam arti bahwa kita mengajar sebagai guru nggak hanya musik not doang, tetapi juga tentang kehidupan, tentang how to behave, punya attitude yang baik, dan menggambarkan citra yang baik gitu. Kenapa yang harus dikaitkan juga dengan attitude bermain musik ini? Karena main musik itu ada disiplinnya sendiri kan. Dan yang penting sih nggak boleh sombong. Itu yang saya tanamkan ke setiap murid-murid adalah humble heart. Kalau untuk dari segi bermain musiknya sendiri, untuk sampai mencapai level tertentu ada metode khusus nggak? Ya ada ujian-ujian yang memang dari luar negeri juga. Jadi itu ajang untuk bisa menyelaraskan teknik sampai dapat diploma. Nah aku mau nanya nih, berarti sama salah satu dari teman-teman yang ada di sini. Dulu kalau melihat gaya ngajarnya Bu Heidi tuh seperti apa sih? Bisa digambarkan nggak? Jangan takut. Jujur. Bu Heidi tuh orang yang baik ya. Kemudian ngajarnya sabar banget. Terus kalau kita nggak bisa diajarin. Terus kadang-kadang, bahkan kadang-kadang kita suka curhat-curhat masalah pribadi, dia juga layanin gitu. Gitu sih menurut saya. Pernah dimarahin nggak? Karena kan tadi kan katanya harus disiplin. Nggak pernah. Mungkin dari yang lain, Yanita, mungkin apa sih yang dipelajari dari Bu Heidi? Karena kan sekarang juga udah mengajarnya, udah punya murid. Apa yang kemudian diteruskan ke murid-murid yang dulu diperoleh dari Bu Heidi? Ya sama sih tadi ya. Bu Heidi tuh orangnya baik dan aku rasa sangat rendah hati sekali. Jadinya walaupun udah hebat, tapi itu kita belajar kerendah hatihan. Dan jadinya kita juga sama, tangankan ke murid-murid tuh jangan sampai jadi sobong gitu. Itu musik. Kita belajar memang harus disiplin, latihan gitu. Selalu diingatkan pasti untuk latihan. Tapi sangat-sangat sabar sekali Bu Heidi ngajarin kita. Dan bener-bener selalu misalnya saya yang takut gitu. Tapi selalu diberi dorongan, motivasi, yuk kamu bisa gitu disuruh konser atau apa gitu ya. Sebenarnya saya nggak suka, tapi itu membuat kita makin maju gitu. Luar biasa sih. Oke, boleh nggak nih sebelum nanti kan nih kuartetnya dipertunjukkan kepada dunia. Boleh nggak saya dengerin lagi satu lagi lagu lagi? Boleh nggak saya dengerin lagi. Boleh nggak saya dengerin lagi. Tadi jadi saya udah denger versi solo, sekarang ini versi ensemble-nya ya. Tak sedikit anak didik Heidi telah menjadi harpist terkemuka di tanah air. Sebut saja Maya Hasan, yang merupakan murid pertama Heidi. Heidi Awi dan harpa itu adalah di tahun 80-an itu, ya disitulah orang bisa mengenal harpa dari Mbak Heidi. Yang pasti Mbak Heidi itu sabar banget gitu ya. Yang melekat sih itu, dan dia juga persisten untuk mendorong aku. Saya tadinya nggak mau ngajar, Mbak. Saya tadinya nggak mau ngajar. Terus ketika saya, ketika udah mulai banyak permintaan gitu ya, akhirnya saya flashback lagi mengingat pada saat dulu saya pertama kali belajar dengan Mbak Heidi. Dan itulah yang memotivasi saya untuk menjadi seorang guru yang baik. Tetap lah menjadi bintang di langit, agar cinta kita akan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita. Selain itu ada pula nama Fania Mutia. Meski berguru pada Heidi dalam waktu relatif singkat, namun Fania telah tampil di Festival Harpa Internasional. Harpis muda berbakat ini telah mempunyai album rekaman permainan harpa. Kalau awal-awalnya, Bu Heidi pertama kali kayak ngeliatin kalau benar-benar aku tuh mau belajar main harpa. Akhirnya Miss Heidi kayak orangnya tuh kayak suka nge-push. Kayak kalau kamu suka, lanjutin terus. Coba yang kayak jadi yang terbaik dari main harpa yang sebisanya kamu. Kayak kalau benar-benar aku suka harpa nih ya, aku harus bekerja keras untuk main harpa. Kalau nggak, akhirnya ya aku biasa aja nggak bisa main, nggak nyampe apa yang aku mau juga. Nah setelah ini saya mau lanjutin obrolannya tentang, bukan tentang musik, tapi masih berkaitan juga sih. Bagaimana menjaga kecantikan dan kebugaran, Bu Heidi sampai sekarang. Oke, berarti kalau itu kita mesti menuju dapur. Oke, berarti ada rahasianya di dapur tuh ya. Let's go. Saya mau menayangi janji Bu Heidi untuk membagi tadi tips tetap cantik sampai sekarang. Oh gitu.